Halo teman-teman, maaf ya, kemarin saya tidak memberikan berita terkini tentang pertemuan saya kemarin dengan dokter spesialis mata yang ahli dalam diagnosa saya, yaitu uveitis. Itu bukan tentang radiasi UV, tapi tentang uveitis itu adalah kata yang maksudnya adalah iritasi di mata saya. Itu sangat-sangat umum ya, maksudnya artinya sangat umum, bisa banyak alasan untuk iritasinya. Jadi, dia setelah memeriksa saya, dia bilang bahwa dia senang dengan proses pemulihannya, sampai dia merasa saya tidak perlu ke kantor dokter dua kali seminggu lagi, dan dia tidak memberikan suntikan ke mata saya. Terus, jadi saya akan ke sana minggu depan, hari Selasa, dan moga-moga masih ada kemajuan. Dia juga bilang ada kemungkinan bukan herpes simplex dan bukan juga toxoplasmosis, tapi mungkin partonella henselai. Itu adalah protobakteri yang menghasilkan penyakit namanya cat scratch penyakit. Penyakit cat scratch, maksudnya cat scratch itu gores, cat, kucing, dan scratch itu gores, menggores. Karena kucing saya, yaitu dia, ini dia, Sherlock Potato Pancake. Dia, ahli ditemukan di, asli ditemukan di luar, dan jadi mungkin dia membawa partonella itu, dan itu masuk ke dalam tubuh saya, karena digores oleh Sherlock. Jadi, kemarin, darah saya diambil habis pertemuannya, untuk dicek di lab. Dan sekarang, daripada saya antar diri, naik mobil, dengan bantuan asuransi, saya pakai transportasi yang mereka membayar. Untuk memeringinkan biaya bensin saya, dan juga supaya saya tidak menjadi resiko di jalan untuk saya dan orang lain. Karena itu lebih jauh, dan juga karena saya tidak tahu bagian kota itu, bagaimana kantor itu. Karena itu kantor yang lain, bukan kantor yang kemarin-kemarin saya kunjungi. Selain itu, masalah dengan obat antivirus saya baru diselesaikan. Kemarin, setelah saya, ya beberapa kali nelpon lagi, nelpon lagi, akhirnya diselesaikan. Jadi, saya tidak harus mengawatirkan, apakah saya harus bayar sendiri, atau akan dibayar oleh asuransi. Jadi, tinggal ambil. Jadi, itu lebih bagus. Jadi, saya berharap, karena dokternya senang dengan kemajuan saya, walaupun pelan, saya akan segera pulih. Jadi, saya sekarang sudah mulai mencari pekerjaan lagi. Karena kemarin saya merasa tidak aman, karena kondisi mata saya. Ya, memang penglihatan saya di mata kanan itu masih kurang bagus. Tapi, sangat mendingan dibanding dulu. Awalnya penyakitnya, ya. Jadi, ya, itu dia. Kayaknya cukup. Jadi, terima kasih untuk, karena memperhatikan kondisi saya. Sudah.